Show Unit Pasadena Residence tipe 8x18 by Paramountland di Gading Serpong Lokasinya benar-benar strategis Berada di jalur utama yang menghubungkan antara kota Gading Serpong dengan BSD City Jadi ada direct access ke BSD City Kalau saya bilang hanya selangkah aja dari BSD City Lokasinya ini berada di jalur utama di Jalan Raya Boulevard Gading Serpong Kalau yang kita tahu ini adalah jalan dari arah Sumarekon Mall Serpong mengarah ke BSD City Pasadena Residence ini punya total lahan 10 hektare dengan perkiraan unit 305 unit Karena produk baru unitnya ini masih inden ya Lama indennya nanti akan saya update Untuk akses tol ini ada dua yaitu akses tol Jakarta Merak dan akses tol Jor 2 via belakang Ion Mall Pasadena Residence rencana akan mulai dipasarkan sekitar bulan September atau Oktober 2021 Jadi ketika video ini tayang Buru-buru ya langsung WhatsApp saya atau telepon saya ya Untuk dapat berita terupdate Fasilitas klaster yang ada di Pasadena Residence ini benar-benar lengkap banget Yaitu security 24 jam One gate system, clubhouse, gym, multifunction hall, basket, 3 on 3 children playground, jogging track sepanjang 1,35 meter, 12 pocket garden, dan swimming pool Wah swimming poolnya gede banget ya Nah sekarang ini saya berada di clubhouse nya Yuk sekarang kita langsung review rumah Pasadena tipe 8x18 Tampak muka seperti ini mengambil style modern klasik Jadi desainnya tuh benar-benar timeless banget Punya luas tanah 144 meter persegi Luas bangunan 174 meter persegi Kamar tidur 4 plus 1 Kamar mandi 3 plus 1 Dan carportnya untuk kapasitas 2 mobil Pasadena Residence tidak lupa dilengkapi dengan berbagai fitur spesial yang super canggih Nah ini kita udah berada di area carportnya Jadi untuk area ini sudah include canopy nya berupa dark beton seperti ini Yang dilengkapi dengan skylight atau bukaan jendela yang mengarah ke atas Pada area depan rumah ini ada taman kecil yang kita bisa olah Kita bisa tanam-nanam disini Oh ya untuk tipe 8x18 ini show unit berada di tipe badan ya Salah satu keunggulannya Atau special features di Pasadena Residence ini adalah smart door lock pada pintu utama Ini menggunakan kamera dari Dexon Lalu pada area depan pintu masuk ini juga ada space untuk taruh storage sepatu atau taruh tempat duduk yang kecil Masuk dari pintu masuk utama kita langsung ketemu dengan area foyer Tapi nanti kita dapatnya gak ada sekat ya Jadi nanti loss aja Salah satu keunggulan pada area yang ini Ruangannya tanpa sekat sehingga kerasa lebih lapang Fungsi dari sekat partisi berupa ukiran di sebelah kanan saya ini adalah pemisah area private dan area publik Nah kemudian yang ada di depan saya ini adalah area tamunya Tapi kalau kita tidak ingin menggunakan sebagai area tamu Kita bisa alih fungsikan untuk area kerja atau mini library Pada area tengah ruangan kita langsung ketemu dengan living area seperti ini Ini spacenya gede banget karena muat ditaruh satu sofa besar Dan beberapa single sofa di kanan kirinya Serta coffee table, credenza, ataupun storage yang ada satu kesatuan dengan area tempat TV Sebelah kanan living room ini ada area makan atau dining area Kapasitasnya ini sekitar 6-8 seater tergantung meja makan yang kita gunakan Wah ini benar-benar spacious banget ya Oh ya untuk di show unit ini kan full furnish Tapi nanti kalau misalnya kita berminat untuk membelinya Dapatnya non-furnish atau tidak berikut furnishnya ya Jadi nanti kosongan aja Menarik banget pada area dining tadi langsung mengakses taman belakang atau backyard Jadi view-nya kalau kita pas lagi makan View-nya bisa indah banget seperti ini Pada area ini nanti kita dapatnya taman kosong aja Tapi kita bisa olah sesuai dengan kebutuhan ataupun hobi kita Gimana? Menarik banget kan area taman ini Masuk lagi kita ke dalam rumah Masuk dari taman belakang kita lihat kiri ketemu dengan area seperti ini Kalau di show unit difungsikan untuk area kerja Tapi fungsinya bisa macam-macam banget Masih bisa juga untuk area dapur bersih atau pantry Nah ini pada area belakang living room atau belakang sofa Ini ada area tangga Menarik banget kalau di show unit Ini pada area bawah tangga difungsikan untuk storage Kemudian di lantai 1 tidak lupa dilengkapi dengan bathroom Bathroom ini difungsikan untuk bathroom Bedroom 1 Ataupun bathroom tamu Dan juga udah dilengkapi dengan area shower Nah ini ada bathroom Ini bisa difungsikan untuk kamar tidur anak Kamar tidur orang tua maupun tamu Pemilihan ukuran bed ini bisa muat hingga queen size Sekitar 1,6 x 2 meter Wah benar-benar spesies ya Dan ini tergolong benar-benar nyaman Karena punya view bukaan yang mengarah ke depan Sehingga cahayanya itu betul-betul maksimal Masuk lagi ke area lebih dalam Ini samping area makan atau area kerja tadi Ada kitchen atau dapur kotor Menarik special features yang ada di kitchen ini Salah satunya terdapat potable water Jadi yang keran kecil itu Airnya bisa kita konsumsi langsung Kemudian untuk penempatan kompor Kulkas dan sink bisa meniru di show unit Karena biasanya sudah disediakan titik air Nah di sebelah samping kitchen Ini ada area lagi yang langsung connect ke taman belakang Kita menaiki tangga besi yang muter tadi Ketemu dengan area service Jadi ini tuh disini bisa difungsikan untuk area jemur Area outdoor AC Kamar tidur ART Maupun toilet ART Yang sudah menyatu dengan kamar tidurnya Nah bagi yang cari unit rumah Yang sudah ada kamar tidur ART Bisa ambil unit di Pasadena ini Di show unit Viewnya menarik banget Karena aksesnya langsung Melihat ke area clubhouse tadi Dan pada bagian area ini Kita bisa langsung melihat taman belakang Tapi tentunya Untuk setiap unit-unit pilihan kita Viewnya itu berbeda-beda ya Sekarang kita turun lagi Masuk lagi ke dalam rumah Melihat-lihat Apa aja sih yang ada di show unit ini Lantai 1 sudah kita review semua Sekarang kita langsung move to lantai 2 Kita lihat ada apa aja sih yang ada di lantai 2 Yuk kita naik Pada saat saya menaiki tangga Ini benar-benar gak kerasa capek banget Karena ketinggiannya itu sudah dipertimbangkan Dan setiap sudutnya tersedia bordes Tangga tadi bentuknya u gini Jadi setelah sampai di lantai 2 Kita langsung bertemu dengan beberapa area Bentuknya lorongnya itu L-shape Jadi ada area 1, 2, 3, dan 4 Kita bahas satu-satu yuk Pertama ke area yang ada di sebelah kanan saya tadi ya Sebelumnya saya akan memperlihatkan view dari arah lorong Menuju area tangga tadi Wah benar-benar terang banget kan Kita menuju ke area pertama yuk Jadi ruangan pertama yang ada di lantai 2 Yang akan saya bahasnya ada bedroom 2 Di lantai 2 Sepertinya tinggi ceiling ini benar-benar Maksimal Kemungkinan sih sekitar 3,1 meter Desain di show unit Ini menggunakan ranjang susun Tapi kalau misalnya kita menggunakan ranjang biasa Ini sangat memungkinkan sekali Muat bed hingga queen size 1,6 x 2 meter Untuk view-nya ini mengarah ke bagian belakang rumah Atau bagian taman belakang Dan mengarah juga ke area dark beton Atau area service tadi Kalau desainnya menggunakan ranjang susun Ini kita bisa dapat space cukup besar Pada area jarak dari lemari pakaian Ke area tidurnya Maksudnya bisa difungsikan untuk area meja belajar Sekarang kita ke area satunya lagi ya Selanjutnya pada area tengah yang ada di lantai 2 ini Ada bathroom luar Difungsikan untuk Bathroom 2 dan bathroom 3 Jadi kamar mandinya itu tergolong luar Sudah dilengkapi dengan area shower Yang tentunya memudahkan kita untuk Aktivitas sehari-hari Nah ini bathroom 3 Difungsikan juga untuk kids bathroom Ukuran bed juga masih bisa muat hingga 1,6 x 2 meter Tapi balik lagi Tergantung dengan desain yang kita terapkan ya Bedroom 3 juga sudah dilengkapi dengan bukaan jendela yang mengarah keluar Tepatnya itu ke arah taman belakang Sehingga pencahayaan di ruangan ini Benar-benar masuk secara maksimal Area terakhir yang ada di lantai 2 ini ada master bedroomnya Yang kita tunggu-tunggu nih Master bedroomnya Layoutnya benar-benar tertata rapi Ukuran bed bisa 2 x 2 meter atau king size Dengan pengaplikasian setable di sisi kanan dan sisi kiri area bed tadi Bukaan jendela juga benar-benar sudah sangat maksimal Serta tidak lupa dilengkapi balkoni yang mengarah keluar Ini view-nya ke depan ya Salah satu yang menarik pada area depan bed ini masih memungkinkan banget Spacenya gede banget Kita masih bisa tempatkan untuk box bayi Jadi untuk keluarga muda tidak perlu khawatir ya Di depan area bed tadi ini ada area TV Bisa kita aplikasikan untuk storage Yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing Lalu masuk lagi ke dalam Ini ada area walking closet Kalau di show unit ini ada pintu geser berupa partisi ukiran Menarik banget Lalu tidak lupa Master bedroom ini sudah dilengkapi dengan bathroom dalam Dimana tersedia area shower Nyaman banget Gimana keren banget kan unit pasadena tipe 8x18 Penasaran press listnya berapa Untuk saat ini Kita belum ada press listnya Saya videoin show unit ini di tanggal 14 September Tapi nanti akan saya update ya Bagi yang berminat atau ingin tanya-tanya bisa whatsapp saya langsung Atau telepon saya Saya dengan Gabby Marketing dari Harcots Harmony Di 0812 1295 4959 Buruan kontak saya sebelum telat dan kehabisan unitnya See you in next video Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman dan keluarga kalian Yang sedang cari rumah di BSD City dan Gading Serpong Bye bye